Yo, halo guys, balik lagi sama Mayfin di Minecraft lagi, dan ya masih seputar mob vote nih guys Dan sekarang giliran mob kedua dari ketiga mob baru yang unjuk gigi buat kalian pilih di mob vote nanti ya Nah, dari informasi yang saya dapet dari Youtubenya Minecraft, mob kedua ini adalah Armadillo Hmm, mungkin namanya masih kedengeran asing ya Oke, gapapa, saya jelasin sedikit hewan ini ya Jadi, menurut Wikipedia, Armadillo adalah mamalia berplacenta dunia baru dalam Ordo Cingulata, Celamiporidae, dan Dasipodidae Dan ini adalah satu-satunya famili yang masih hidup dalam Ordo tersebut, yang merupakan bagian dari Super Ordo Senatra Bersama dengan Trenggiling dan Slot Yap, jadi hewan ini tuh masih sodarane sama Trenggiling guys ya Kok mob beginian sih yang ditambahin? Ya, awalnya saya juga kaget, tapi ternyata mob satu ini juga punya fungsi nih guys Kita bahas bentar lagi ya Nah, Armadillo juga nantinya bakal dikasih jatah tinggal di Savana atau Gurun Sabana di Minecraft Dan salah satu hewan spesifik di Bayom itu nantinya Jadi, kalau kalian pengen nemuin hewan ini, kalian wajib tuh tamasya ke Savana Karena emang cuma ada di sana Dan berdasarkan informasi yang saya dapet dari website Armadillo tinggal di Gurun, Padang Rumput Beriklim Sedang, dan Hutan Hujan Armadillo juga menggali lubang di tanah untuk tempat tinggalnya Wah, agak menarik juga nih ntar ya Mereka tidur sekitar 16 jam setiap hari Mereka bangun untuk mencari makan pada pagi dan sore hari Dan ya, sama kayak terenggiling juga Armadillo juga bisa menggelinding Jadi kayak bola, cuman kotak Yang menyesuaikan game di Minecraft Cuman kalau terkejut aja Mungkin ya, kalian harus sneaky-sneaky gitu Kalau mau deketin atau mungkin breed Atau sekedar ngasih makan Jadi, nggak bisa tuh langsung gitu aja Karena nanti dia bakalan kaget dan ujung-ujungnya ngeringkuk Jadi bola kotak ya Dan mungkin juga nanti dia bisa gali-gali tanah gitu di Minecraft Untuk tempat dia tinggal Tapi ya, saya masih belum tau juga sistem galinya ntar kayak apa ya Nah, kalian bisa lihat ya di video ini Katanya, Armadillo juga nanti bakal ngedrop skute khusus Kayak turtle jadinya ya Mirip mungkin ya Cuman, apakah kita harus nge-breed mereka dulu gitu? Untuk dapetin skutenya dari bayi mereka Berarti harus di-breed ya Atau skutenya bakal jatuh gitu aja Ya, saya nggak tau juga Maybe yes, maybe no sih Tapi, skute bisa berguna banget nih Buat kalian untuk bikin sesuatu yang lebih baru Yang baru maksudnya Kayak armor Untuk wolf Ya, mungkin ntar bakal ada brand new item ya Untuk wolf Ini kalau kalian suka sama satu ini Ya, mungkin kalian bakal vote ini ya Nah, jadi mungkin armornya itu dalam bentuk ala-ala cangkang Armadillo gitu kali ya Kalau kayak besi sih nggak mungkin ya Ya, nantinya wolf kesayangan kalian bakalan bisa dikasih armor Jadi kayak armor kuda gitu kan Kuda udah ada, sekarang tinggal wolfnya Lumayan kan, bisa memprotect wolf kalian Apalagi kalau sambil mining, building Jadi bikin kalian tuh nggak worry lagi sama health si Wolfie Kalau diserang musuh Karena udah ada pelindungnya sekarang Udah pake armor Boleh lah Tapi kedengarannya nggak gimana bagus sih Kalau buat saya Jujur aja Kalau saya nih ya Tinggal breed aja wolfnya yang banyak Jadi kalau metong pun ya masih ada yang lain Gitu aja kok repot ya Tapi kalau buat orang yang emang menjaga quality time sama petnya Apalagi petnya pet khusus, pet tertentu Mungkin karena wolf pertama Atau emang cuma dapet satu-satunya gitu ya Ya mungkin wolf armor itu bakalan jadi sesuatu yang sangat berguna banget Dan wajib Gua kalian dapetin ya Atau buat kalian bikin Tapi kita masih belum tau Ya tinggal kita lihat nanti aja ya Nah kalau kalian suka sama mob satu ini Kalian bisa vote nanti di hari Jumat 13 Oktober 2023 jam 1 siang waktu EDT Atau Eastern Daylight Time Dan ditutup di hari Minggu 15 Oktober jam 1 lewat 15 siang Atau kalau di Indonesia itu dimulai dari hari Sabtu 14 Oktober jam 12 malam Dan ditutup di hari Senin 16 Oktober jam 12 lewat 15 malam guys ya Dan pengumuman pemenang mob vote nya bakal diumumin pas Minecraft Live Di hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 jam 1 siang waktu EDT Atau di Indonesia itu hari Senin 16 Oktober 2023 jam 12 malam Kira-kira itu aja yang bisa saya infoin buat kalian semua Dan ya stay tune aja di channel ini Karena saya bakal bahas mob-mob lain juga di mob vote ini guys ya Dan ya buat temen-temen yang suka dengan video saya kali ini Saya minta kebaikan kalian buat like di video ini Share dan jangan lupa subscribe di channel saya Oke saya pamit dulu guys Bye Bye